assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi dengan gue Arif nah seperti janji gue kemarin kali ini gue akan bahas tutorial sinematik ya buat tutorial kali ini mungkin gue akan bagi beberapa part karena enggak mungkin ya jadi ini satu video aku bakalan terlalu panjang jadi gue akan bagi jadi beberapa art atau beberapa sesi untuk video yang pertama gue bakalan lebih tepatnya sharing ya Oke untuk dasar-dasarnya dulu ya video sinematik gimana sih cara bikinnya biar kelihatan menarik kelihatan bagus nyambung antara sound back sound sama footage kalian Oke ada beberapa dasar-dasar ya yang kalian harus pahami disini gue sharing aja ya ada lima tahap atau lima dasar yang kalian harus pahami dulu yang pertama kalian harus memiliki tema untuk pemilihan tema sendiri itu tergantung kalian ya untuk temanya misalkan traveling adventure vlogging atau yang lainnya untuk yang kedua kalian harus punya konsep Nah setelah kalian pilih temanya kalian harus punya konsep-konsepnya itu dari awal kalian harus tahu step by stepnya sampai nanti ke tahap yang paling akhir untuk yang ketiga ada pemilihan back sound yang tepat Nah ini ya untuk lagu latar belakangnya kalian harus sesuai juga sama tema sinematik kalian kalian juga harus pilih back sound yang berbau-bau sinematik juga ya nggak mungkin kalian kasih lagu yang ngebeat itu nggak mungkin Nah untuk yang keempat ada kalian harus lebih sensitif ke back sound ya dalam hal ini kalian harus lebih perhatikan antara transisi nada yang rendah ke nada yang tinggi Nah biasanya perpindahan ini digunakan sebagai transisi video atau footage Nah untuk yang terakhir ada pemilihan footage yang tepat jadi kalau misalkan kalian udah punya tema konsep back soundnya udah punya tinggal footage kalian video kalian harus sesuai Nah untuk misalkan kalian punya video sendiri itu jauh lebih bagus karena kalian pastinya sudah tahu konsepnya nah gue bakalan contohin disini gue udah punya berapa footage plus back soundnya jadi gue bakalan jelasin tahap awalnya lebih baik kalian siapin dulu back soundnya habis itu footage kalian kalian ambil bagian yang paling penting aja usahin jangan terlalu panjang ya untuk satu footage videonya misalkan disini kasih contoh yang paling depan nah disini gue bakalan jadiin intro ya kita dengerin dulu back soundnya plus intro yang udah gue bikin nah disitu udah sesuai ya jadi intro dalam pembuatan video sinematik itu juga sangat penting disini gue untuk intronya kurang lebih 8 datang usahin jangan terlalu lama disini gue bikin footage tentang traveling bisa disebut juga Adventure karena ini bertemakan di pegunungan alam jadi gue ambil back soundnya yang sesuai dengan kondisi footage yang gue pilih kita play lagi nah untuk transisi ini sangat penting juga ya ketika nada berpindah dari nada yang rendah ke nada yang tinggi nah disitulah kalian ganti footage kalian ke footage berikutnya misalkan ada nada yang naik nah disitu kalian kata aja video sebelumnya kalian potong kalian tambahin di belakangnya video atau footage yang lainnya biar matching antara back sound dengan footage kalian selamat menikmati selamat menikmati nah untuk efek-efeknya juga sangat penting ya disini ada speed and duration kalian bisa ketambahkan tapi kalian juga harus sesuaiin dulu dengan back sound kalian ya biar tepat biar matching antara back sound dengan video kalian Oh ya buat visual effect juga penting ya disini gue mau contohin take speed and duration buat ngepasin back sound dengan footage gua gue play dulu ya sebagai contoh ya Nah tadi bisa kita lihat ya hadis itu ada efek speed ya jadi dia dari lambat ke cepet terus lambat lagi tapi nyesuaikan dengan back sound yang gua gunain kita play sekali lagi ya buat contoh nah ini biasa terus dia nyepetin ya terus balik lagi ke normal nah gitu selamat menikmati selamat menikmati nah udah selesai video yang gua bikin disini gue juga mau jelasin ya ke kalian ya untuk pembuatan video cinematic itu juga buat ukuran layar itu penting ya jadi kalian bisa tambahin black video kalian juga bisa bikin kalian cukup tambahin list hitam di atas sama di bawah layar biar video kalian kelihatan makin kelihatan makin cinematic ya jadi gue mau kasih tahu disini kalian tambahin aja new item kalian klik aja black video nggak usah diubah-ubah ya kalian langsung oke aja nah kalian drag aja ya drag aja ya black videonya ke timeline klik di black videonya kalian tinggal scaling aja nah segini mungkin cukup ya terus kalian juga butuh satu black video lagi new item black video oke kalian drag ke bagian atas kalian tarik sampai video paling akhir kalian klik di black videonya kalian scaling aja nah kalian tinggal sesuaiin ya mau seberapa tebel atau seberapa tebel dari black video kalian untuk segini mungkin cukup ya coba kita play ulang oke mungkin eh sesi awal cukup tuh dulu ya bakalan gue lanjut di sesi berikutnya oh ya untuk sesi berikutnya gue bakalan sharing tentang color grading pemilihan efek transition terus ada speed and duration positioning scaling rotation dan yang lain oh ya jadi untuk kesimpulannya kalian harus punya tema konsep terus kalian harus punya black zone yang sesuai dengan konsep kalian terus kalian harus lebih peka ke perpindahan nada ke nada di back zone kalian yang gunain untuk yang terakhir ada footage nya harus kalian sesuaiin juga dengan konsep video kalian oke cukup segitu aja ya sharing kali ini jika ada yang ingin kalian tanyain silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar oke terima kasih buat kalian yang udah nyaksiin video gue kali ini jangan lupa support gue dengan cara subscribe channel gue like video ini jika kalian suka kita berjumpa lagi di tutorial selanjutnya thank you and bye bye selamat menikmati